Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan belajar membuat pakan fermentasi, yakni dengan pelet murah tapi gak murahan, dan tentunya diberikan campuran probiotik agar lebih maksimal dalam prosesnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita eksekusi. Pelet 500 gram, probiotik yang sudah diendapkan. Ambil secukupnya untuk mencampur dengan pelet yang akan dibuat. Tuangkan sedikit demi sedikit. Sampai tercampur rata. Dan pelet jangan sampai hancur ya teman-teman masih seperti. Bentuk aslinya bulat-bulat. Ini versi sampai lunak. Kebanyakan antrobiotik jati peletnya jati adonan. Sekedar saran jangan mengaduk pelet dengan menggunakan tangan, karena saat proses fermentasi takutnya pelet akan berjamur. Jati kalian bisa gunakan sendok ataupun cantau dan lain-lain ya sobat. Pastikan untuk air probiotik sudah meresap ke peletnya. Kenapa tidak boleh terlalu banyak campuran airnya teman-teman? Supaya pada saat nanti diberikan ke ikannya pelet, tidak sampai tenggelam ke dasar kolam ini tujuannya. Untuk langkah selanjutnya bisa kalian siapkan plastik untuk membungkus pelet yang sudah kita campur tadi. Masukkan dan ingat harus menggunakan sendok. Keluarkan udara yang ada di dalam kantong plastik, lalu ikat dengan karat atau langsung juga bola. dibuat jati beberapa kantong plastik ataupun bisa semua jati satu. Disesuaikan dengan kebutuhan kalian saja ya sobat. Kalau saya ini saya pisah-pisah karena akan digunakannya tidak. Sekaligus habis. Sama dengan sebelumnya dikeluarkan dulu untuk udara. Yang di kantong plastik lalu ikat rapat-rapat. Disimpan di toples ya, teman-teman diamkan kurang lebih. 1x24 jam lebih bagus 3x24 jam. Dan ini hari pertama. Dan ini hari kedua proses fermentasinya, teman-teman. Dicek kondisi pelet dan bisa dilihat pelet tidak ada jamurnya. Artinya prosesnya berjalan sempurna. Saat memasuki hari ketiga, saya rasa kurang jus. Untuk tekstur peletnya, maka saya berinisiatif buat mencampurkan probiotik kembali. Yang saya gunakan blue green biotai dapat membantu menjaga kualitas air kolam. Dan tentunya menjaga kesehatan ikan dari serangan jamur. Serta menjadikan bodi ikan makin bulky dengan pakan lokal. Dan kira-kira seperti ini bentuk pelet yang sudah cukup baik. Dalam artian tidak hancur masih utuh bentuknya pada umumnya. Dan saya rasa jika diberikan ke kolam tidak tenggelam. Mari kita buktikan saja apakah bisa mengapung peletnya. Dan apakah ikan akan lahap meskipun sebelumnya sudah diberikan pakan sebanyak 8 kali pemberian pakan. Bisa kalian lihat ya teman-teman ikan koi saya Jetty. Tambah nafsu makanya dan tentunya sebelum saya buatkan. Video ini sebelumnya sudah saya uji coba terlebih dahulu. Dan ternyata untuk probiotik ini sangat mantap. Patut diberikan jempol dan untuk kalian yang mau mencoba. Silahkan dilakukan seperti yang ada di video ini. Oke Jetty kita lanjut kembali ke tahap selanjutnya. Yakni pelet ini saya akan masukkan kembali dan saya fermentasi. Lagi satu hari baru bisa saya kasihkan ke ikan koi-nya. Setelah itu semua pelet yang sudah terbungkus rapi. Dimasukkan ke botol yang kedap udara. Ya sobat maruah koi. Hari ketiga, let's go. Ini sudah hari ketiga jati waktunya untuk diberikan. Ke ikan koi, apakah ikannya makin lahap? Mari kita eksekusi saja seperti apa reaksi ikannya. Nah teman-teman, jika pelet sudah seperti ini artinya, sudah bisa diberikan ke ikan koi ya? Nanti cara pemberian pakannya akan saya bahas di video. Saya selanjutnya dan untuk inti sari dari video ini, ialah dengan proses fermentasi pakan jati membuat. Kinerja kolam filter tambah ringan karena sisa kotoran. Yang dibuang oleh ikan koi dan masuk ke dalam. Chamber filter kolam saya tidak menumpuk banyak. Sebelum saya gunakan probiotik ini, saya sudah butikan sendiri teman-teman. Yang artinya pelet yang telah dibuat secara fermentasi ini. Baik sekali dan terserap ke dalam tubuh ikan koi kita. Jati pemberian pakan tidak boros seperti biasanya cukup sedikit. Dan ritas untuk pembersihan chamber atau backwash. Bisa jati tambah panjang waktunya. Dan untuk tripping air baru juga bisa dikurangi volumenya. Fungsinya juga baik untuk mengurangi amoniak di dalam kolam. Sobat maruah koi, dengan merubah nitrit ke nitrat yang baik untuk kesehatan. Ikan koi itu sendiri. Jati, kenapa saya memilih probiotik ini? Karena waktu lalu di kolam ini telah terjadi insidin. Ya, jati treatmentnya dari awal kembali dengan membantuk. Daripada ekosistem yang baru dalam proses nitrifikasinya dan pola. Pemberian pakan yang menurut saya, lebih efektif dicampur probiotik di pakan. Dengan memperhatikan kinerja filter yang baru lagi, dalam proses nitrifikasinya. Dan tentunya agar ikan tidak terlampau lama puasa teman-teman. Sehingga progres kiting koi tidak berkendala. Dan cepat ratasi secara maksimal. Terima kasih Biogreen sudah membantu untuk solusi. Daripada permasalahan di kolam ini. Mungkin videonya cukup sekian ya teman-teman. Jika kalian merasa video ini dapat bermanfaat silahkan. Untuk di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa support selalu channel ini. Dengan cara bantu jempolnya dan subscribe ya. Karena itu semangat untuk saya. Dalam berbagi pengalaman dan ide-ide menarik. Lainnya di video saya selanjutnya. Waktunya Mimin pamit undur diri dulu. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sangat mantap Sobat Marwahku. Terima kasih telah menonton!